Tugas pertamanya adalah mengajar mata pelajaran sains dan matematika di sekolah menengah bokot Oh murid yang ini pinter, yang itu bodoh, yang ini berprestasi, yang ini biasa-biasa aja Karena undang-undang inilah para imam, biarawan, dan biarawati katolik diusir dari Jerman Bagaimana kalau imam-imam yang diusir ini menjadi misionaris Beliau sadar kalau hidup menggereja itu gak bisa cuman Ya saya katolik, setiap minggu ke gereja, selesai Atau bahkan datang ke gereja cuman napas, Natal Pasca aja Jadi sebenarnya sebagai umat Kristen, kita dituntut untuk berbuah guys Aduh aku sibuk kerja, sibuk kuliah, aduh ada tanggungan ini, tanggungan itu Aduh gak kenal sama orang-orangnya Kalau kita gak berbuah, kita akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwat Orang Kudus edisi 15 Januari Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Arnoldus Janssen, pendiri Serikat Sabda Allah SPD Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santus-santa Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita berawal tahun 1837 di Goh, Jerman Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Arnoldus Janssen dalam keluarga Gerald Janssen dan anak Katharina Janssen Walau ayah dan ibunya hidup dalam ekonomi yang pas-pasan, namun mereka menanamkan iman Katolik yang mendalam kepada 11 putra-putri mereka Salah satu contohnya nih, setiap minggunya ayahnya akan membacakan Injil bagi Arnoldus dan saudara-saudaranya Selain itu, setiap kali kumpul keluarga, pasti mereka juga akan membawa satu topik diskusi tentang iman guys Mantep kan? Kalau kita mungkin pas kumpul keluarga malah gosip ya Nah dasar iman yang kuat sejak kecil inilah yang membuat dirinya berkeinginan menjadi seorang pastor sejak kecil guys Sehingga saat sudah cukup umur, ia memutuskan untuk masuk seminari keuskupan Kolegium Agustinianum Dan kemudian melanjutkan ke Kolose Borromeo di Munster Singkat cerita, ia ditabiskan sebagai seorang imam keuskupan di usianya yang baru 24 tahun, tanggal 15 Agustus 1861 Tugas pertamanya adalah mengajar mata pelajaran sains dan matematika di sekolah menengah bokot Wah, mungkin pada bingung ya, kok pastor malah ngajar sains sih? Jadi sebelum ia ditabiskan, pastor Arnold sempat menempuh studi sains dan matematika di Universitas Bonn Sehingga ia memang punya basic di bidang itu guys Pastor dikenal oleh para muridnya sebagai guru yang tegas dan adil Dia nggak membeda-bedakan murid, oh murid yang ini pintar, yang itu bodoh, yang ini berprestasi, yang ini biasa-biasa aja Nggak ada guys Pokoknya dia memperlakukan semua murid itu secara adil dan objektif Salut banget nih Nah selain mengajar, pastor kelahiran 5 November 1837 itu juga nggak pernah lupa akan hidup doa Ia berdevosi secara khusus kepada hati kudus Yesus guys Dan karena devosi inilah, ia kemudian ditugaskan menjadi direktur kerasulan doa di keuskupannya pada tahun 1867 Saat bertugas di komisi inilah, pastor Arnold perlahan sadar bahwa banyak umat yang masih kekurangan kebutuhan rohani Umat katolik memang banyak, tapi sedikit yang aktif dalam karya hidup rohani dan misionaris Dan sejak saat itu, dalam hatinya ia bertekad untuk membuat suatu karya bagi kebangkitan gereja katolik Jerman Tekadnya ini ia jalankan mulai akhir tahun 1873 dengan mengundurkan diri dari kegiatan mengajar Beberapa bulan setelahnya, bulan Januari 1874 Pastor mulai merilis dan menerbitkan majalah dengan nama Utusan Kecil Hati Kudus Yang berisi tentang kegiatan-kegiatan misionaris Sebagai tanda petik propaganda untuk membangkitkan semangat umat katolik Jerman Agar aktif dalam kegiatan menggereja dan misi Namun sayang, misinya agak terhambat ketika pemerintah Jerman mengeluarkan undang-undang anti-katolik Kulturkamp Di bawah perintah Otto von Bismarck Karena undang-undang inilah para imam, biarawan, dan biarawati katolik diusir dari Jerman Sedangkan para uskup dipenjara guys Kondisi ini menimbulkan para imam diosesan atau imam keuskupan Atau kita sebutnya perrojo ya Nggak punya tempat bernaung lagi Sehingga istilahnya mereka terlantar guys Pastor Arnold kemudian mendapat ide bagaimana kalau imam-imam yang diusir ini menjadi misionaris Atau at least membantu pendidikan misionaris Ide yang sangat bagus kan guys Daripada mereka luntang-lantung Namun ternyata ide ini nggak disambut dengan baik dari orang di sekitarnya Karena dianggap ini bukan waktu yang tepat Bahkan nggak sedikit juga yang menghujat pastor itu gila Menjawab berbagai komplain dan hujat Pastor hanya menjawab Tuhan sedang menguji iman kita untuk dapat melakukan sesuatu yang baru Khususnya pada saat-saat seperti ini Ketika begitu banyak tantangan tengah dihadapi oleh gereja Tapi pastor juga sadar bahwa Ia nggak bisa membuat suatu komunitas atau kongregasi di Jerman Sehingga ia pindah ke Belanda sekitar pertengahan tahun 1875 Ia kemudian membeli sebuah rumah dan menjadikannya rumah bagi kongregasi barunya Tanggal 8 September 1875 Kongregasinya resmi berdiri dan dinamakan Kongregasi Societas Verbi Divini Atau Sirikat Sabda Allah Yang disingkat SVD Yang secara khusus menghormati hati kudus Yesus guys Tiga tahun kemudian SVD disetujui oleh Paus Leo ke-13 Dan tak lama setelahnya berhasil mengirim dua orang misionalis ke Tiongkok Salah seorang diantaranya adalah Pastor Joseph Frena Demets, SVD Karya SVD puluhan tahun kemudian juga sampai ke wilayah Asia Khususnya di wilayah Filipina dan Indonesia Dan masih aktif hingga sekarang ini Nah setelah berdirinya SVD Pastor Arnold nggak serta merta jadi santai-santai guys Beliau terus menerbitkan majalah-majalah rohani Supaya umat dapat aktif dalam kegiatan menggereja Dan ternyata ini terbukti efektif loh Benih-benih panggilan mulai tumbuh Dan setiap tahunnya jumlah calon imam bertambah di kongregasinya Sampai-sampai ia harus membuka biara baru Selain itu, Pastor Arnold juga menaruh perhatian Bagi kaum perempuan yang terpanggil hidup membiara Sehingga pada tanggal 8 Desember 1889 Ia mendirikan Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus Atau Kongregasio Misionalis Servarum Spiritus Sangti Disingkat SSPS Salah satu anggotanya yang juga menjadi orang kudus adalah Beata Maria Helena Stollenrock 7 tahun setelahnya, tahun 1896 Pastor kembali merintis sebuah kongregasi baru Dengan semangat hidup kontemplatif Bernama Servarum Spiritus Sangti de Adoratione Perpetua Atau disingkat SSPSAP Suster-suster dalam kongregasi ini berasal dari kongregasi SSPS Dan setiap harinya mereka beradorasi dengan tidak terputus 24 jam Kepada Sakramen Maha Kudus Jadi istilahnya, sebagian besar hidup mereka diisi untuk doa guys Pastor Arnoldus Johnson kemudian tutup usia tanggal 15 Januari 1909 Di usia 77 tahun Ia lalu dibiatifikasi oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1975 Dan dikanonisasi oleh Paus Johannes Paulus ke-2 tahun 2003 Dari kisah hidupnya, kita bisa belajar untuk aktif terjun ke dalam pelayanan di gereja nih Beliau sadar, kalau hidup menggereja itu gak bisa cuman Ya saya katolik, setiap minggu ke gereja, selesai Atau bahkan dateng ke gereja cuman napas, Natal Pasca aja Kenapa? Karena kita sebagai umat beriman harus berbuah Karena Yesus sendiri mengatakan Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Jadi sebenarnya sebagai umat Kristen, kita dituntut untuk berbuah guys Ya salah satu cara paling sederhananya adalah aktif dalam kegiatan di gereja Misdinar, Paduan Suara Gereja, Legio Maria, Kerahiman Ilahi, Dewan Paroki, Prodiakon, Lektor, Masmur, Katekis, dan masih banyak lagi Di ayat selanjutnya Yesus juga berkata Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar Di sini jelas sekali kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita Secara otomatis kita akan berbuah Justru yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita mengaku Kristen Tapi kita menolak untuk berbuah Mungkin karena alasan Aduh aku sibuk kerja, sibuk kuliah Aduh ada tanggungan ini, tanggungan itu Aduh gak kenal sama orang-orangnya Dan lain-lain Perlu di garis bawah ini guys Kalau kita gak berbuah Kita akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar Oleh karena itu teman-teman mari kita berbuah Selagi kita masih diberikan waktu oleh Tuhan Santo Arnoldus Janssen doakanlah kami Amin Oke guys begitulah kisah hidup dari Santo Arnoldus Janssen Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share Untuk mendukung pengembangan channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya Jembatan nih